Dalam rangka memperingati 10 Muharam Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, Pemerintah Desa Pondok Udi, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pada Sabtu pagi menggelar Santunan Anak Yatim dan Duafa yang bertempat di halaman kantor desa. Acara Santunan Anak Yatim dan Duafa ini sekaligus pengajian rutin bulanan yang digelar oleh Pemerintah Desa dengan menghadirkan penceramah kondang yaitu Kiai Haji Ustadz Taufiku Rohman dan pembawa acara Cablak Wadidaw menghibur para jamaah yang hadir. Kepala Desa Pondok Udi, M. Sutisna mengatakan, acara Santunan Anak Yatim dan Duafa yang rutin digelar oleh Pemerintah Desa setiap Tahun Baru Islam itu diisi dengan memberikan Santunan berupa uang tunai dan bingkisan. Bantuan tersebut hasil swadaya dari calengan warga yang dikumpulkan setiap tahun. Pada hari ini memang kita mengadakan yaitu salah satu program pengumulan berkait dengan PHBI Keringatan Anak Yatim dengan mengadakan Santunan Yatim dan Desa yang mana Santunan Yatim ini bukan cuma hanya yatim, yaitu berserta dengan Duafa. Dan dana yang kita berikan untuk menyantuni yatim berserta para siapan pembakon dan lain-lain, ini adalah hutang yang kita bungun dari masyarakat. Menurut Sutisna, sebanyak 570 anak yatim dan kaum Duafa selain mendapat Santunan, namun Pemerintah Desa juga memberikan penghargaan kepada warga yang berprestasi. Dari Kemang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.